assalamualaikum sobat mahasiswa selamat datang di channel analisis mahasiswa di video kali ini kita akan membahas tentang es pantu dalemundo kapal perang aceh sebelum lanjut jangan lupa like video ini komen dan berlangganan channel ini mengutip dari lempernya shortwordpress.com nusandara terjadi dari belasan ribu pulau karena itu teknologi perkepalaan di wilayah ini sebenarnya sudah sangat maju di akhir abad pertengahan berbagai kapal dibuat dengan teknik dan kemampuan tinggi salah satu kapal yang mencapai luar biasa adalah es pantu dalemundo es pantu dalemundo layak disebut sebagai kapal induk perasaan itu karena ukurannya yang sulit dibayangkan Kepal induk tersebut milik keseluruhan Aceh pada masa pemimpinan Sultan Iskandar Muda begitu luar biasanya Kepal ini membuat Portugis perasaan itu mulai masuk untuk menerja Malaka terheran-heran dan terkagum-kagum selain karena ukurannya yang besar Es pantu dalemundo juga dianggap sebagai kapal yang tak ternilai harganya berbagai peralatan barat seperti meriam jadi senyata andalan pada lambungnya jumlahnya pun tidak main-main ratusan orang Portugis melibut kapal milik Sultan Iskandar Muda itu Es pantu dalemundo atau teror dunia dalam teraturan tersebar di Indonesia kapal tersebut dipanggil Cakralonia atau Cakralunia nasib buruk Es pantu dalemundo perjalanan Sultan Iskandar Muda dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya sungguh luar biasa dengan armada yang ia miliki ia banyak melakukan ekspedisi militer dan satu persatu menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya Aceh di Sumatera menjadi salah satu kerajaan yang termasuk penakluk seperti kerajaan-kerajaan Jawa tidak ada kerajaan atau keseluruhanan yang dianggap sebanding dengan Sumatera dan Jawa dalam menaklukkan namun ekspedisi militer penaklukan yang dilakukan oleh Aceh mulai dihentikan oleh Portugis pada tahun 1629 pecah parang besar di Selat Melaka Cakralunia atau Es pantu dan Mundo turut bergabung dalam barisan armada Aceh nasib sial menipa armada Aceh pertempuran tersebut mengakibatkan pasukan pimpinan Sultan Iskandar Muda kalah telak Portugis dibantu Johor serta mendapat bantuan dari perangi Goa India mampu mengimbangi kekuatan Aceh bahkan mengalahkannya bantuan peringgi Goa yang pimpin oleh Nuno Alvarez Botilhu adalah dampak vital yang mengibatkan Aceh kalah pasukan koalisi perangi memenangkan pertempuran dasyat tersebut Riklet mencetak 19.000 tentera Aceh hilang atau tewas dan terangkap serta galias-galiasnya ditenggelangkan Cakralunia turut bertempur dikalahkan oleh perangi dan disita lalu dibawa ke Portugal untuk dipamerkan kehilangan Es pantu dan Mundo dan kekelahan perang pada tahun 1629 tersebut membuat Iskandar Muda tak lagi agresif seperti sebelumnya setelah kekelahan tersebut Eskandar Muda hanya melakukan ekspedisi militer dua kali untuk menempas para pemberontak varia Yaisosa memberikan pangkuan yang dikutip oleh Lombard katanya Es pantu dan Mundo dipasangi lebih dari 100 meriam dari meriam tersebut ada yang terbuat dari jembaga dan logam katanya nah sobat mahasiswa itulah Es pantu dan Mundo kepala perang Aceh cukup sekian untuk video kali ini apabila ada kesalahan dalam penyambutan dan pengucapan mohon dimaafkan jangan lupa like video ini komen dan berlangganan channel ini selamat menikmati